Anggaran pembangunan lanjutan gedung SD Negeri 026 penajam dialokasikan di APBD perubahan tahun 2024 Menurut Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten PPU Andi Singkeru Gedung SD Negeri 026 saat ini belum bisa digunakan karena beberapa alasan Salah satunya progres pembangunan gedung belum rampu 100% Berdasarkan perhitungan bersama dengan Inspektorat PPU baru 86% jadi Sehingga harus kita tutup beberapa kelas ternyata bekas-bekasandai yang di yang apa namanya itu Belombang setelah dikeluarkan kayunya itu harus di di apa namanya itu diperbaiki kembali Nah kemudian yang di luar-luar untuk apa namanya itu pelapun-pelapun atas itu yang Apa namanya itu yang apa kenopinya keuntuhan ini atap itu nah itu belum gini ya itu harus semua di diperbaiki Memang sih agak tinggi tapi gimana caranya untuk dibaiki itu makanya kita berharap dengan penganggaran yang satu miliar ini setelah nanti diputuskan Segini harus dia kerja maka kita start lewat situ Berarti persentasenya harus ditetapkan ini Persentase harus dia Sampai sejauh ini belum ditetapkan Sudah ada sih yang di anu sudah ada sih yang di apa namanya itu ditetapkan oleh Inspektorat Cuma memang harus meninjau lapangan oleh bersama dengan tim dari Kejaksaan Supaya mereka nanti memonitor melihat jauh oh ini yang sudah selesai ini memang dikerjakan ini sehingga Selain itu dinas pendidikan pemuda dan olahraga PPU juga mencatat jumlah pekerjaan yang tidak sesuai Seperti toilet yang masih buntu, posisi masih pendingin AC tidak sesuai, pemasangan tralis jendela asal-asalan sehingga tidak dapat dikunci Serta beberapa pelafon yang mulai rusak Amel Balikpapan TV Terima kasih telah menonton